Intro Halo Auto Lover, balik lagi bersama saya Mahmudi Prasya Masih di channel yang sama di automotive.net Nih, hari ini kita mau update mobil yang bakal dilelang di otobit pekan baru Untuk 2 hari mendatang Ini kita cek bro, di belakang ini ada L300 Ini rata-rata tahun 2021 Terus ada Pajero Sport di sana Ada Isuzu Traga Dan masih banyak lagi unit passenger-passenger yang lainnya Jadi bagi teman-teman yang mau ikutan lelan langsung aja Kunjungi alamat yang saya cantumkan di deskripsi ya Bisa di telpon, ada number telponnya juga bagi teman-teman Untuk lelang mobil di otobit itu depositnya cuma 5 juta ya Kalau harga terbentuk, tinggal bayar kekurangannya berapa plus admin Tapi kalau kalah, duit mas bro bakal balik utuh yang 5 juta itu Simple banget kan? Tentunya biasanya harga mobil lelang itu lebih murah daripada harga mobil di luar sana Oke langsung aja kita cek unitnya satu persatu kondisinya seperti apa Barangkali teman-teman mau ikutan lelan masih ada bahan untuk referensi Bisa dijadikan acuan ketika teman-teman cari mobil sesuai dengan budget kita masing-masing Oke, check it out Terima kasih telah menonton! 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 udah ada agak-agaknya interior kayak gini kondisinya kayak APV lah ya cuman warnanya di total totalitas warna hitam semuanya ini bekasnya untuk ngangkut orang mungkin bro ini bro ada bangku ada bangkunya kiri kanannya ya kan dan ini bekas ada atapnya mungkin untuk transportasi karyawan putra jatim berarti untuk eks transportasi karyawan nah kemudian ini L300 ada 3 unit kemarin ini yang tidak terjual L300 ini semua tahun 2021 L300 nya tahun 2021 ini ketiganya nah kita lihat jadi itu betul-betul baru banget bro itu baru banget bulan 8 2021 berarti hitungan bulan sekarang bulan 11 berarti baru 4 bulan kilometernya rendah banget terus yang ini yang itu kilometernya ini semuanya ini semuanya ketiganya ini tahun 2021 boleh kita lihat detail ya satu persatu ya sekarang yang ini dulu ini tahun 2021 bulan 3 ya kondisi kepalanya aman banget gak ada minusnya gak ada ya udah dipasang kaca film juga talang air sudah dipasang baknya juga aman transmisi masih bawaan ori gardan nih interiornya juga masih kondisi oke bersih banget ya kondisinya bersih ini dalamannya kondisi bersih waduh masih ada tasnya kondisi aman ya bersih door trim kiri kanan oke baknya juga gak ada masalah untuk baknya bannya juga ada cuman agak halus sedikit mungkin ditukar ban serepnya juga masih ada tuh di belakang mulus ya bro kalau kita lihat sih kok pekas gergajian-gergajian kayu gitu nih atau mungkin cuman untuk di toko bangunan aja kayaknya bro untuk ngangkut kayu kalau gak ayam ya ini kemarin harganya itu 100 di angka 155 juta rupiah ini bro ini harga kemarin ya 155 tahun 2021 ini kemarin kayaknya turun turun deh gak mungkin karena gak terjual biasanya turun nah sekarang kita ke unitnya sebelahnya yang tahun 2021 bulan 8 artinya dia pemakaian sampai hari ini itu baru 4 bulan dan banyak gak jalannya kilometernya kalau gak salah di angka 2000an lah kalau kelengkapannya kayak mobil baru bedanya ini sudah keluar platnya udah ini sebetulnya mungkin platnya ini profit gitu ya platnya profit masih putih untuk kelengkapannya gak usah diraguin dan masih eee tia ya yasih naturalnya lah kayak mobil baru itu dalamannya bangkunya masih berplastik bahkan kaca-kacanya ini belum dipasang kaca film bro kalau baknya lecet aja gak ada baknya aja lecet gak ada ya lecetnya gak ada ini 160 kemarin ini bisa turun bannya masih bawaan showroom belum turun ban serepnya pokoknya ini josh gandosh rekomendasi kalau yang ini gak bisa kita buka ya tuh kelengkapannya jok masih berplastik bro nuh kilometer 2019 jadi 2019 kilometer baru berarti masih masih dipakai di rumahan aja keliling-keliling terus unitnya api tenang masih bagus terus unit yang satunya lagi ini tahun 2021 juga cuman bulannya ini bulan 8 nah ini bulan 8 dan ini sudah banyak dipasang aksesoris sebetulnya dia kalau dibuka itu original semua sih bumper ditukar nih bro bukan bawaannya ya 2021 bempernya kayak tahun 2008 ini bemper dari tukar kalau yang lainnya masih oke ya kondisinya semoga aja dia gak dikunci kita lihat baknya ben syrupnya ada masian tuh baknya juga masih bagus lecet pemakaian ternyata masih dikunci ini kilometer 30an ribu kalau gak salah kemarin ya ini yang tahun 2021 jadi ada 3 ini yang ini 155 jadi beda 5 juta aja yang masih original banget itu 160 itu 155 itu bukan harga sekarang harga kemarin jadi kalau biasanya gak terjual nih turun jadi di senen biasanya sih turun harganya kalau gak terjual gak terjual lagi turun lagi gak terjual lagi turun lagi tapi terkadang kalau ada orang minat dengan harga tinggi kadang dikipas juga bro kemudian ini Suzuki Grand Victara tahun 2008 Matic ini kemarin di angka 60 jutaan harga terakhir kemarin tahun 2008 platnya BMLA berarti mutasian sampai hari ini belum terjual grade-nya C dia hidup jadi 60 jutaan itu harga kemarin karena gak terjual bisa jadi harga besok bakalan turun oke mas bro kemudian ke unit satunya ini Innova Solar ya Innova Solar tahunnya 2012 kalau gak salah ini masih di angka 100 jutaan lebih kap mesin pernah di kondisi ya ini Innova Solar ini warna dikatakan hitam gak hitam dikatakan agak biru donker agak kebiru-biruan ya kondisi ya kayak gini dan dia tipenya dia yang tipe V 2500 cc tahun 2012 dan kemudian ada Grand Mag ini Grand Mag ini tahun 2018 kalau gak 17 kemarin ini harganya masih di angka 70 jutaan warna silver ya oke terus kita lihat unit yang disini disini ini Mitsubishi Expander ada dua unit satu plat BA satu plat BM dan ini sudah pakai body kit harganya 100 jutaan sekian lah kemarin kayaknya ada yang gak terjual kemarin keduanya dan disana ada Innova Ribbon itu dua unit 200 jutaan sekian satu plat BA satu plat B yang Jakarta itu tahun 2017 2017 ini tahun 2017 itu temennya ada satu lagi udah terjual ini kemarin 205 kalau gak 210 belum terjual ini sehat sebetulnya minusnya cuman plastik apa itu aja bempernya aja lecet-lecet dikit lah dan kalau yang ini mulus plat BA ini ini mulus cuman mungkin kalau tipe sama kayaknya sama-sama tipe bensin ya daripada beli mobil mobil baru yuk marang bro ini bisa lah 200 juta terus Avanza warna silver tipe G dan ini ada Toyota eh kok Toyota sorry Nissan Levina tahun 2000 berapa kemarin 2012 loh salah ini 60 jutaan harga kemarin ya dan ini ada Dayatsu Terio 110 juta kalau gak salah harga kemarin atau harga besok gak berubah biasanya ini tahun 2012 dan ini Toyota Avanza ini 100 juta sekian kalau gak salah harga kemarin ya kalau gak berubah dan yang terakhir ini baru masuk kalau Honda Jazz ini emang betul-betul baru baru masuk ya kita gak tau besok harga berapa oke mas bro thank you banget atas kunjungannya di channel youtube otomotif.net sampai jumpa di video pas proses lelang besok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selalu selamat menikmati 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 selamat menikmati